BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang akan melanda sejumlah wilayah Indonesia Potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, petir, dan angin kencang Cuaca ekstrim itu berpotensi terjadi selama 2 hari, yaitu Jumat 19 Januari 2024 dan Sabtu 20 Januari 2024 BMKG menyebut cuaca ekstrim itu disebabkan oleh siklon tropis anggret Fenomena itu terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Bengkulu dan bergerak ke selatan Barat Daya Siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di beberapa titik Seperti di Samudera Hindia, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, hingga Laut Flores dan Laut Timur BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis anggret akan meningkat dalam 24 jam ke depan Selain itu, BMKG memantau terdapat daerah pertemuan angin di beberapa titik Yaitu di Malaysia, Kalimantan Selatan, Laut Jawa, hingga Laut Arafuru Menurut BMKG, kondisi tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut Lantas mana saja kah wilayah yang berpotensi hujan lebat, petir, dan angin kencang? Pada Jumat 19 Januari 2024, potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang akan mendatangi hampir seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTT, MTB, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Wilayah DKI Jakarta dan Maluku berpotensi hujan biasa disertai petir dan angin kencang Lalu pada Sabtu 20 Januari 2024, ada sejumlah wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat, petir, dan angin kencang Yakni wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, NTT, NTB, dan seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Atas datangnya kondisi tersebut, diharapkan masyarakat tetap waspada dan berhati-hati Terima kasih telah menonton!